Firasat Kim Hau dan Emma Waroka terbukti, Dodi Sudrajat bakal pindah makam Vanessa Angel Dodi Sudrajat sempat mengaku ingin berdamai dengan besannya, Haji Faisal Ayah Vanessa Angel itu menangis kangen gala dan berusaha menerima jika Faisal masih melarangnya bertemu sang cucu Ya udah gak apa-apa kalau gak dikasih, legowo aja, kata Dodi Damai aja, berjiwa besar aja, ya mudah-mudahan gala sehat-sehat aja Doain saja ya buat Deddy sama galak, gak apa-apa sih, itu haknya Pak Faisal Gak apa-apa sih, no komen lah Sayangnya duo sahabat Vanessa, Kim Hau dan Emma Waroka justru tak percaya pada tangisan Dodi Keduanya sempat memperingatkan mertua bibi Andrian Shah itu untuk stop ngedrama Jadi mau jenguk anak kecil apa mau sirkus, aku melihatnya aneh Pakai bawa pengacara, cucunya pasti shock, sindir Kim Jangan sampai jadi shock terapi terus gak mau ketemu seumur hidup Bukannya jadi kiamat buat kakeknya Pokoknya stop the drama Merdek, please stop Karena kamu yang memulai, kamu yang bisa stop Masih banyak cara cari duit yang lainnya Jangan jadi musuh masyarakat Belakangan firasat Kim dan Emma soal drama Dodi belum berakhir ini seolah terbukti Pasalnya, terkuat kabar kalau Dodi masih ingin memindahkan makam Vanessa Nantinya, Vanessa akan dimakamkan dipindahkan dari tempat pemakaman umum TPU Ulujami, Jakarta Selatan Ke pemakaman Karet Tengsin, Tanah Abang Satu makam dengan ibundanya Rencananya Februari setelah acara 100 hari kepergian Vanessa Dipindahkan ke pemakaman Karet Tengsin, satu makam bersama ibunya Prosesnya sedang diurus, kata pengacara Dodi Sudraja, M. Tuhri Lei Subun Makam itu hanya tanah wakaf dan dan bukan dikelola oleh Pemda DKI Dan letak makam Vanessa itu di pinggir jalan Raya Pas Dihawatirkan suatu saat jika ada pelebaran jalan Maka secara otomatis makam di situ akan dibongkar Kabar tersebut agaknya kembali memicu reaksi kesal netizen Banyak yang berharap Faisal segera bertindak dan melarang Dodi bertemu Gala Pak Haji besok kalau udah selesai sidang kelar Jangan kasih si D ini buat lihat cucunya biar dia rasa gimana rasanya sakitnya Gala Udah fitnah bapaknya Gala, terus tega misahin makam ibu ama bapaknya Kesel lama-lama ama si D ini, gak ada habisnya, seru netter Secepatnya laporin buat LP supaya diproses, biar ditahan, tutur yang lainnya Sementara itu, Dodi bukan satu-satunya pihak yang disorot netter Baru-baru ini, beredar video Milano lubis pengacara Dodi yang sempat mencurigai Faisal tak mau mengasuh Gala Selain itu, jejak digital Milano memeluk Bibi juga viral hingga netter bertanya-tanya soal alasannya menjauh dari pihak keluarga suami Vanessa tersebut Terima kasih telah menonton!